Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali belajar matematika dengan materi menghitung luas gabungan bangun datar. Kalau beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar menghitung luas bangun datar yaitu segitiga persegi terus persegi panjang. Nah, sekarang kita akan menghitung luas gabungan bangun datar tersebut. Contoh seperti gambar ini. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini ada segitiga, ada persegi panjang. Kemudian di sini juga ada gabungan. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Kita masuk ke contohnya ya. Nah, di sini dapat kita lihat dari gambar ini, di sini ada bangun datar, di sini ada empat segitiga, ini segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, segitiga yang ketiga, dan segitiga yang keempat. Nah, gambar ini memiliki yang ini panjang diagonalnya ini, namanya diagonal. Sebenarnya, kalau disatukan langsung, ini adalah gambar belah ketupat. Nah, tapi kita juga bisa mencarinya dengan menggunakan perkalian empat kali segitiga yang ada di sini. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa sepanjang diagonal ini adalah 16 cm. Sehingga kalau kita bagi 2, jadinya yang sampai di sini saja ada berapa? Berapa cm? Tentu 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 berapa? 8, berarti ini 8. Yang ini juga 8, 8 cm ya. Nah, kemudian yang ini, sepanjang ini sampai di sini dibuat 10 cm. Jadi, eh, 20 cm. Jadi, kalau misalnya kita bagi 2 menjadi, ini 10 cm, yang ini 10 cm. Dapatlah untuk mencari segitiga, 2 segitiga. Kira-kira apa harus mencari luas segitiga? Nah, kemarin 2 segitiga itu setengah alas kali tinggi. Ya, T atau tinggi. Atau di sini alas ini bisa dikatakan juga sebagai A. Nah, kita masuk ya. Gambarnya seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita pisahkan, kita cari dulu yang ini, luasnya yang ini. Tadi ini ya, dapat kalau tingginya segitiga tersebut, tingginya, yang mana kita buat tinggi? Yang ini kah? Yang ini saja ya. Atau yang ini? Ini kita jadikan sebagai alasnya. Yang ini 10 tadi kan. Kemudian yang ini ada 8. Jadi, ini dia 8 dan 10. Jadi, kita masuk ke rumus segitiga. Mencari luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Kemudian kita masukkan alasnya ada berapa? 10 cm. Masuk di sini. Kemudian, tingginya berapa? Ini tingginya 8 cm. Lalu, kita selesaikan dulu yang setengah ini. Supaya lebih mudah kita menyelesaikannya. 8 dibagi 2 berapa? 4. Nah, tinggal lah luasnya segitiga sama dengan ini. 10 dikali 4. Dapatnya berapa? 40. Itu kan masih luas dari ini 40 cm kuadrat luasnya. Ini masih 1 segitiga. Sedangkan ini ada berapa segitiga? Ada 4 segitiga. Berarti 40 dikali 4. Di sini dia, 40 dikali 40 cm kuadrat. Maka, dapatlah bahwa luas dari keseluruhan ini, bangun datar ini adalah 160 cm kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Kalau di sini, ini ada gabungan bangun datar apa saja yang sudah kita pelajari. Ada segitiga, ada tiga ini segitiganya, kan? Kemudian, ada persegi panjang. Ya, berarti yang kita cari yang ini dulu, nanti baru kita kalikan 3. Jadi, dari sini, ini kan 18 sepanjang ini, sampai habis. Ini 18 sampai habis. Kemudian, ini pun 18 sampai sini. Nah, maka satunya ini berapa? Ini 9 cm. Yang ini pun 9 cm. Yang ini pun 9 cm. Yang ini 9 cm. Sehingga kita cari dulu luasnya yang ini. Nanti baru kita kalikan 3. Nah, rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya berapa? 9 cm tadi, kan? Setelah kita bagikan 18, dibagi 2. Ini 9. 9 cm. Tingginya berapa? Ternyata tingginya sama juga. 9 cm. Nah, baru kita selesaikan perduanya. Jadi, 9 cm dibagi 2 itu 4,5. Kemudian, 9 cm dikali 4,5. Sebenarnya, sama saja. 9 cm dikali 4,5. Kita kalikan. 9 x 5,45. 4. 9 x 4,36. 36 tambah 4,40. Karena di belakangnya ada 1, maka di sini juga ada 1. Berarti 40,5. Nah, ini adalah luas 1 segitiga ini. Sedangkan di sini ada berapa? Segitiga ada 3. Berarti kita kalikan 3. Dapatnya 121,5. Kemudian yang kedua, luas yang kedua yang mana? Ini. Kita cari dulu luasnya. Ini adalah persegi panjang. Persegi panjang rumusnya apa? Panjang x lebar. Mana panjangnya? Ini panjangnya. 18, lebarnya mana ini? Dari mana? Dari sini. Ini kan 9. Berarti ini 9 juga. Berarti 18 dikali 9. Dapatnya 162. Jadi, luas seluruh daya ini kita jumlahkanlah dari 121,5 ditambah 162. Maka di sini dapatnya 283,5 cm kuadrat. Oke, yang ketiga. Nah, ini menentukan luasnya bagaimana? Nah, coba kita mati gambarnya. Kita membutuhkan garis bantu. Oke, apa garis bantunya? Karena di sini kan gambarnya kamu asing ya. Tidak ada yang kita pelajari. Maka, coba kita lihat caranya. Nah, sekarang kita selesaikan menggunakan garis bantu. Garis bantunya apa? Tadi kan gambar yang pertama di sini. Nah, ini bisa kita buat garis bantunya. Nah, di sini kita buat. Nah, kalau ini 6, maka di sini jadinya 6 juga. 6 cm. Kalau ini 8, berarti di sini 8 cm. Jadi, kalau misalnya sepanjang ini 20, berarti kalau cuma ini saja berapa? Ini saja sampai sini. Berarti 20 kurang 6. 20 kurang 6 berapa? 14 cm. Oke, kita masuk ke sini ya. Nah, di sini sudah seperti yang ibu buat tadi gambarnya. Ini 6, ini 14, 8, 8, 6. Yang pertama kita cari itu adalah yang ini, yang segitiga. Segitiganya kan ada 2. Jadi, satu segitiga saja yang kita cari. Caranya adalah luasnya. Apa rumusnya? Setengah kali alas, sekali tinggi. Alasnya mana? Ini alasnya. Atau ini juga boleh pakai ini. Yaitu 6 dikali tingginya berapa? Tingginya ada 8. 6 dikali 8. Nah, di sini kita selesaikan yang setengahnya. 8 dibagi 2. Berapa 8 dibagi 2? 4. Maka luasnya adalah 6 dikali 4. Berapa 6 dikali 4? 24 cm kuadrat. Karena luas segitiganya itu harus 2. Ini yang 1, ini yang 2. Berarti kita kalikan 2. Berarti 2 dikali 24 sama dengan 48 cm kuadrat. Terus luas yang kedua apa lagi kita cari? Yang ini, yang di tengah ini. Garis panjang ini sampai sini. Ini adalah persegi panjang. Persegi panjang bungusnya apa? P dikali L. P-nya mana? Yang panjang. 14. Lebarnya? Ini lebarnya. 8. 14 dikali 8? Jadi kita dapatnya itu 112. Lalu untuk mencari keseluruhan ini, luasnya berapa? Maka 2 segitiga ditambah luas persegi panjang. Jadi ini dia. 48 ditambah 112. Dapatnya 160 cm kuadrat. Nah, ini. Di sini ada mengatakan tentukanlah luas daerah di bawah ini. Jadi di sini kita membutuhkan garis bantu. Supaya dia membentuk segitiga dan bersegi panjang. Garis bantu yang pertama adalah dengan menarik garis dari ujung ini ke ujung sini. Jadinya apa ini? Segitiga. Kemudian dari sini. Ini jadi apa? Segitiga. Yang ini dengan yang ini sama ini. Pertama ya. Jadi, kalau yang ini 10, berarti yang ini 10 cm. Nah, kalau di sini 2 cm, berarti yang ini pun 2 cm. Lalu sepanjang ini berapa? Sampai di sini. Pertama dengan ini kan. Ini 12 cm. Ini 12 cm. Berarti sepanjang itu adalah 14 cm. Jadi, kita cari beginilah gambarnya. Nah, jadi yang pertama, kita cari dulu luasnya yang ini. Tadi ini berapa? 14 cm. Alasnya. Kalau yang ini 10 cm. Yang ini 2 cm. Lalu, luas yang pertama, luas segitiga yang ibu tanda ini. Yang ini dulu ya. Kita cari. Luasnya adalah rumusnya tetap sama. Setengah kali alas Kali tinggi Ketengah Alasnya berapa? Ini yang 14. Dikali 14. Dikali tingginya berapa? 5. Oke. Nah, kita selesaikan dulu yang 2 ini. Kita bagikan 14 saja supaya mudah. 14 dibagi 2. 7. dikali 5. 35. Jadi, luasnya segitiga yang ini 35 cm. Kuadrat. Lalu, luas yang mana lagi? Yang ini. Yang ini ya. Ini sama dengan ini. Nanti kita tinggal kalikan 2 saja. Berarti, setengah rumusnya masukkan lagi. Kali alas kali tinggi. setengah alasnya berapa? 2. Dikali tingginya berapa? 10. Kita bagikan. 2 bagi 2. 1. Sehingga luas segitiga ini adalah 10 cm kuadrat. karena dia ada 2. Dengan yang ini kita kalikan 2 x 2 sama dengan 20 cm kuadrat. Nah, yang terakhir kita cari luas yang mana? Ini yang bersegi panjang. Luasnya bersegi panjang apa? panjang dikali lebar. Berapa panjangnya? 14. Lebarnya berapa? 10. 14 x 10 140 cm kuadrat. Jadi, luas keseluruhan berapa? Kita jumlahkan semuanya. Berarti yang ini ya. 35. ditambah ini 20 ditambah 140 Nah, di sini 35 ditambah 20 itu 5 55 ditambah 140 Ayo berapa? 195 cm kuadrat. Inilah luas seluruhnya. Oke. Paham ya, anak-anak? Jadi, ini semuanya 195 cm kuadrat. Nah, tugas kamu adalah menentukan luas daerah ini. Jadi, pertama kamu cari dulu garis bantu. Buat garis bantu di sini. Nah, yang ini pasti 5. Nah, ini pasti 12. Lalu yang ini pasti 18. Jadi, kamu cari dulu baru kamu kalikan lah menggunakan humus segitiga dan panjang. Oke, tetap semangat anak-anak. Selamat mengerjakan. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!